Ada pun dalil tentang Ramadan sebagai syahrul taqwa adalah ayat yang nantinya akan sangat sering kita dengar dibacakan oleh para imam-imam surat terawih kita Yaitu ayat 183 surat Tudu Baqarah Allah berfirman Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kema kutiba ala alladzina minum qabalikum laallakum tattaqun Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kalian berpuasa Siam Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakbah Jadi ibadah siyam di bulan Ramadan menjadi ibadah yang spesial karena berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya Siam ini punya rentang waktu yang cukup masif dan cukup panjang sebulan Kadang 29 hari kadang 30 hari Nah selama itu seorang muslim ketika dia menjalankan ibadah siyam di bulan Ramadan Diharapkan dia akan mencapai satu derajat yang disebut dengan Agar kalian menjadi orang-orang bertakwa Sebenarnya yang mengantarkan kita jadi orang bertakwa pak bukan hanya ibadah siyam di bulan Ramadan Sebenarnya semua ibadah dalam syariat kita Memang targetnya melahirkan orang yang bertakwa Dan ini dalilnya bisa anda lihat sendiri di surat Al-Baqarah ayat 21 Kata Allah dalam ayat itu Hai manusia sekalian Beribadahlah kepada Rabb kalian Yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian Agar kalian bertakwa Jadi secara umum di ayat ini disebutkan Beribadahlah kepada Rabbmu Jadi semua bentuk ibadah dalam syariat Islam ini Pada hakikatnya mengantarkan orang mencapai derajat ketakwaan Makanya sekali lagi saya ingatkan Betapa pentingnya takwa ini dalam kehidupan kita Karena ketakwaan inilah yang merupakan buah dari ibadah Gak ada gunanya kita capek-capek beribadah Kalau derajat ketakwaan tidak bisa kita raih Nah jadi ketakwaan ini adalah target dari bulan Ramadan Dengan ibadah siam di siang hari dan ibadah qiyam di malam hari Tapi kenapa secara spesial ini disebutkan? Karena tadi dia sifatnya masif dan agak panjang pak Sebulan penuh kita Apa namanya Diharuskan beribadah puasa Nah setelah mendapatkan ketakwaan itu Allah Ta'ala kemudian memberikan jaminan Kalau orang sudah mencapai ketakwaan Ada satu dampak positif yang akan dia segera dapatkan Yaitu yang dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 29 Allah berfirman Hai orang-orang yang beriman Jika kalian bertakwa kepada Allah Niscaya Allah akan memberikan kepada kalian Furqan Nah kita ketemu lagi kata Furqan Apa tadi Furqan artinya? Pembeda Antara hak dan batil Nah cuman kata Furqan disini Berbeda dengan kata Furqan di ayat tadi Disini Kalau di ayat ini Allah menyebutnya Al-Furqan Sementara kalau di ayat ini Allah menyebutnya Furqan Tanpa Alif Lam di depannya Ya Apa bedanya? Bedanya Kalau pakai Alif Lam Itu pembeda yang sudah tertentu Yang mana itu? Al-Furqan itu adalah Al-Quran Tapi disini gak pakai Alif Lam Yang berarti apa? Ini Furqan dalam arti pembeda Yang dihasilkan dari ibadah seorang muslim Dia meraih ketakwaan Lahirlah Furqan Nah jadi ini baru Furqan Pembeda yang sifatnya individual Ada pada diri kita masing-masing Pak Dia bisa bernilai subjektif Tapi dia buah dari ibadah Buah dari ketakwaan Paham? Makanya makin kencang ibadah kita Makin kencang takwa kita Furqan kita juga makin kencang Tapi ini masih Furqan yang individual Pak Supaya Furqan yang individual ini Mencapai bentuk yang lebih optimal Caranya bagaimana? Pertemukanlah dia dengan Al-Furqan Begitu Jadi kita perlu Furqan individual Sebagai buah dari ibadah Melahirkan takwa Melahirkan Furqan Tapi kita memerlukan Furqan ini Untuk jadi sarana Dipertemukan dengan Al-Furqan Nah benar-benar dia mantep jadinya Pak Ada seorang sahabat Yang Furqan individualnya sedemikian dahsyah Sampai-sampai dijuluki sama Nabi Dengan sebutan Al-Faruq Siapa dia? Umar bin Al-Khattab Umar Al-Faruq Kenapa Umar dijuluki Al-Faruq? Karena Umar itu sahabat Yang paling tidak pernah kompromi Dengan kebatilan Dia gak pernah kompromi dengan kebatilan Dia selalu berpihak kepada Al-Hak Bahkan kalau kebatilan itu ada dalam dirinya Dia gak kompromi Dia akan perangi sendiri Kebatilan yang ada dalam dirinya Umar bin Al-Khattab itu Waktu menjadi khalifah Tidak jarang dia naik mimbar Hanya untuk mencelak dirinya sendiri Di depan umat Dan dia lakukan itu Karena dia ingin mengatakan Kepada dirinya sendiri Bahwa engkau wahai Umar Tidak bisa menjadi terangkat ketakwaannya Karena engkau menjabat sebagai khalifah Gak bisa Jadi tetap engkau manusia biasa Makanya dia rela mencelak dirinya sendiri Di depan umat Ketika dia melakukan sebuah Kelalaian Kekhilafan Sebagai apa? Sebagai bentuk pecut Untuk dirinya sendiri Makanya dia dijuluki Al-Faruq Laki-laki yang tidak pernah bisa Mengkompromikan antara hak dengan Dengan batil Dia selalu berada di garda terdepan Pembeda Al-Hakwal Batil Di kalangan para sahabat Gitu Nah jadi Kembali ke masalah ini Kita memerdukan Untuk memiliki Furqan individual ini Karena nanti kalau kita pertemukan dengan Al-Furqan Mantap sekalilah Benar-benar kita berpegang kepada hak wal batil Itu apa? Pembedaan hak wal batil itu secara Secara clear Dan kita gak bisa ditipu oleh manusia Gak ada manusia bisa Memframing yang batil sebagai Al-Hak Gitu kan? Atau mencitrakan yang batil sebagai Al-Hak Terus kita terima Gak bisa Karena kita punya kedalaman Kemampuan membedakan hak wal batil Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Terima kasih telah menonton!